Kocak! Curhat kesal pemilik pet shop kerap didatangi emak-emak, dikira toko sembako, padahal banner sudah segedegaban. Seorang pria membagikan curhatan gelinya pet shop atau toko hewan miliknya tak jarang didatangi oleh ibu-ibu. Kisah itu menjadi viral karena sangat menggelitik, sebab ibu-ibu itu mengira pet shop sebagai toko sembako dan kelontong, curhatan tersebut dibagikan sang pria pemilik pet shop melalui akun ko-ee84 di jejaring media sosial TikTok pada Sabtu 29 Januari 2022. Pria itu mulanya memperlihatkan penampakan pet shop miliknya di kawasan sebuah perumahan toko atau ruko di pinggir jalan. Teras dan kawasan depan pet shop milik laki-laki tersebut tampak penuh dengan banner dengan banner ukuran yang sangat besar. Banner tersebut tertulis dengan jelas nama pet shop dan bergambar hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Tak hanya satu, bahkan banner besar itu ada tiga buah yang terpampang di sana. Tuh yaudah aku pasang, luas dan besarnya kayak lapangan sepak bola. Ini lho kelihatan jelas dan besarkan gambarnya kucing sama nama galaksi pet shop, ungkapnya sambil merekam video di pinggir jalan memperlihatkan lokasi depan pet shop miliknya. Lalu, dia pun curhat dengan sedikit kesal dan geli. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja seorang ibu-ibu datang ke pet shop ingin hal tak terduga. Ibu-ibu itu menanyakan minyak goreng promo yang sedang viral ke pria tersebut saat datang. Ada minyak goreng promo mas, yang murah, tanya sang ibu yang diperagakan ulang oleh si laki-laki tersebut. Laki-laki itu pun menjelaskan dengan mimik wajah tak habis pikir oleh kelakuan ibu-ibu yang ajaib. Dia pun lalu menjelaskan bahwa toko itu menjual makanan hewan, Ya aku jawabkan, sini itu jual pakan kucing bu, ungkap laki-laki tersebut seperti dikutip berita hits.id, Minggu, 30 Januari 2022. Nah lalu gimana tuh jawaban ibunya? Ternyata ibu-ibu itu mengira pet shop sebagai toko kelontong dan sembako sebab melihat karung pasir kucing yang terlihat seperti beras. Walah aku enggak tahu. Lah ini lho pasir mu kayak beras, ungkap sang ibu-ibu tersebut, menurut keterangan sang kreator, ibu-ibu tersebut justru malah marah-marah ke sang pemilik pet shop tersebut. Dia pun mengaku bingung dengan penuturan sang ibu. Curhatan tersebut lalu menjadi viral hingga telah ditonton lebih dari 1,1 juta kali saat berita ini disusun, warganet pun ikut menanggapi dengan kelakaran mereka di kolom komentar sebagai wujud respon beli mereka mendengar curhatan sang pria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!